Dalam rangka peringatan Isra' Mi'rads 1445 Hijriah, Dana Mustadhafin melakukan Baksos Pengobatan Umum Gratis di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kegiatan kali ini berkolaborasi dengan para mahasiswa STAI Sadra dan Pemerintah Desa Tanjung Sari. Abdullah Al-Jufri mewakili pengurus Dana Mustadhafin. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan program ini merupakan upaya Dana Mustadhafin dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 27 Rajab bertepatan dengan Hari Isra' Mi'rads. Dana Mustadhafin kembali melakukan kegiatan sosial berupa pengobatan gratis di Desa Tanjung Sari, Cijeruk, Bogor. Yang merupakan kegiatan baksos yang kesekian kalinya. Dan untuk tahun ini kegiatan yang kedua di bulan ke-2 hari ini. Alhamdulillah pesertanya sebanyak 200. Mudah-mudahan insya Allah cepat sembuh semua. Apa yang diperiksakan bermanfaat untuk menduduk Desa Tanjung Sari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wabarakatuh. Bapak Wawan selaku kasih pemerintah Desa Tanjung Sari mengatakan kegiatan pengobatan gratis seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di wilayahnya. Nama saya Wawan, biasa dipanggil Roki. Jabatan saya di pemerintah desa kasih pemerintahan. Mungkin baru kali ini mahasiswa yang KKN melaksanakan kegiatan baksos pengobatan gratis. Mungkin baru kali ini. Ini sangat-sangat positif, sangat membantu buat masyarakat kami yang mengalami sakit. Harapan saya buat kegiatan ini sih berjalan lancar. Kemudian nanti ke depan juga yang KKN, mahasiswa yang KKN di sini bisa meniru lah kegiatan seperti ini. Mungkin saya juga nanti akan jelasin kepada mahasiswa yang nanti katain di sini. Kegiatan seperti ini saya akan membantu. Alif Falakul Isbah, selaku ketua KKN STAI Sadra mengatakan, sebagian dari masyarakat memiliki keterbatasan dana untuk menunjang kesehatan mereka. Sehingga pengobatan gratis ini mampu memenuhi keinginan mereka dalam berkonsultasi dan penyuluhan kesehatan. Nama saya Alif Falakul Isbah, saya mahasiswa STAI Sadra semester 7. Saya saat ini sedang menjalankan program KKN MM STAI Sadra di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeru, Kabupaten Bogor. Dan kebetulan saya sebagai ketua angkatan dari KKN pada tahun 2024 ini. Secara ini diinisiasi oleh mahasiswa, kemudian bekerjasama dengan Dana Mustad Afin, sebagai lembaga amal dan sosial yang bergerak di bidang sosial dan termasuk juga acara bakti sosial dan kesehatan. Alhamdulillah, antusiasme dari warga Desa Tanjung Sari sangat besar. Karena apa, jika boleh diceritakan, sebagian dari masyarakat Tanjung Sari ini memiliki keterbatasan dana atau fasilitas gitu untuk menunjang kesehatan mereka. Sehingga dengan adanya pengobatan gratis ini, diharapkan mampu untuk memenuhi keinginan dari masyarakat Desa Tanjung Sari untuk berkonsultasi penyuluhan kesehatan dan melakukan pengobatan gratis gitu. Sehingga harapannya kemudian dapat dicapai masyarakat Tanjung Sari yang lebih sehat dan sejahtera ke depannya. Ibu Siti Aminah juga menyampaikan, sangat senang dan merasa terbantu telah diberi obat gratis untuk orang tuanya. Dan beliau berharap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut ke depannya. Nama saya Siti Aminah, Bapak saya, Bapak Toha, Bapak Haji Toha. Terus saya senang banget kesini, ada pengobatan disini, disuruh kesini. Bapak saya, kebetulan Bapak saya lagi kerasa, lagi meriang, batuk pilek. Udah gitu, saya senang banget dikasih obatnya ini disini. Oh harapannya mungkin entar lain kali ada lagi gitu keobatan kayak gini. Bukan sekarang aja gitu, mungkin lain kali kapan aja mungkin ada lagi. Namu Stad Afin, berguli dan berpercaya. Terima kasih.